Kami akan menjamu yang mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih. Kementerian Pertanian melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan pertemuan Agricultural Market Information System Rapid Respon Forum ke-11 sebagai salah satu rangkaian ajang presidensi G20 secara virtual pada Rabu 23 Maret 2022 di Bogor, Jawa Barat. Dan sebagai acara puncak Agricultural Ministerial Meeting atau AMM yaitu Pertemuan Tingkat Menteri Pertanian akan diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 15 September 2022 di Bali. Pertemuan Amis RFF ke-11 dihadiri oleh 16 negara dan 7 organisasi internasional. Dipimpin oleh Ketua Amis Adriana Herrera, asal Meksiko membahas situasi pasar pangan global serta roundtable discussion dengan topik inflasi harga pangan, pengalaman, pendorong, dan opsi untuk respons kebijakan yang efektif. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasti Subagiono selaku Ketua AWG G20 Presidensi Indonesia tahun 2022, menyampaikan tiga isu prioritas yang akan menjadi fokus pembahasan dalam seluruh rangkaian pertemuan G20 tahun 2022. The investor C20 Residency Agriculture Working Group has identified three priority issues that will be the focus of discussing in the entire series of C20 needs when we come to which covers the forwardism. First, building resilient and sustainable agriculture and sukses. Second, promoting and offer five predictable and transparent food trade. And third, encouraging innovative energy to improve the life of farmers in rural areas. Dalam forum tersebut, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementan Robi Darmawan, menyebut bahwa meningkatnya ketegangan di wilayah Laut Hitam akan membawa volatilitas harga pangan global. Indonesia sebagai bagian dari pasar pangan global juga akan terpengaruh. Robi Darmawan berharap Indonesia bisa terus menjadi bagian dari Agricultural Market Information System dan G20 sehingga Indonesia dapat berkontribusi terhadap stabilisasi pangan dunia. Ya harapannya tentunya bahwa Amis ini terus bisa berjalan dan kita Indonesia tentu men-support dari kegiatan Amis ini dengan kegiatan yang ada diilaukan oleh sekretariat dari Amis. Supaya kontribusi Indonesia bisa lebih baik lagi ke depan.